Intro Sahabatku, dalam odas saat ini, obrolan pedas saat ini kita akan ngobrol pedas dengan Kapten Limbong tentang manusia pasti akan mati dan setelah itu dihakimi seperti Ibrani 9 ayat 27 karena itu, waspada, berjaga, dan tetap cinta Tuhan segala-segalanya, Tuhan Yesus adalah juru selamat dan juga mempelai kekasih kita selama-lamanya Yes Sahabat, kita jumpa dalam odas, obrolan pedas sepedas-pedasnya seperti pedasnya capek, tetap enak kita akan bahas bersama tentang setiap manusia pasti akan mati jadi Ibrani 9 ayat 27 berkata manusia ditapakan satu kali untuk mati dan sesudah itu dihakimi Kapten Limbong, banyak orang tahu satu-satah akan mati karena apa? salah satu kepastian yang paling pasti adalah kematian tapi kenapa ada banyak orang-orang main-main dengan hidupnya? begitu punya uang sedikit, punya jabatan sedikit, punya pengaruh dikit dia sudah main-main dengan dosa kenapa, Kapten Limbong? ya karena mereka pikir kematian itu bisa terjadi kalau kita sudah umur lanjut pertama, kedua kalau kita sakit-sakitan dia enggak pernah berpikir kalau tiba-tiba meninggal orang dipanggil Tuhan itu sudah waktunya mereka selesai kalau hidupnya enggak benar, tiba-tiba hari Tuhan artinya kematian jatuh ke atas kita seperti suatu jerat itu akan enggak ada yang bisa jadi kenapa orang tidak takut mati? karena mereka pikir umur itu bukan di tangan Tuhan umur itu di tangan mereka juga bisa menentukan Pak oke, lalu mereka main-main dan masa lalu Kapten Limbong dulu pernah main-main sebenarnya kenapa sih sudah punya istri cantik dan baik-baik punya status oke, terhormat tetap main-main dengan menyimpang ke kiri ke kanan karena dosa itu kan menyimpang tidak ke istri lagi, tidak jujur lagi, tidak ibadah lagi itu kecerendungan apa mereka yang suka menyimpang, meleset ke kanan dan ke kiri? ya karena hidupannya mungkin tadinya kurang mapan, sudah jadi mapan mereka akhirnya mencoba sesuatu yang baru Pak dan mereka juga enggak tahu kalau tiba-tiba kita lagi berbuat dosa dalam kehidupan yang tidak benar terus kita dipanggil atau mati atau sekarang kan orang sedang takut nih ada virus yang mematikan nah orang itu hanya berfokus pada virusnya bukan kepada kehidupan kita ini yang membuat kita bisa selamat atau umur panjang jadi kematian itu enggak bisa kita tentukan kapan datangnya bukan karena umur makanya kita harus berjaga-jaga dan jangan sampai keluar menyimpang lagi lah Pak ya, waktu Kapten Limong dulu sedang jauh dari Tuhan belum bertobat kan juga melakukan hal yang sama jujur apakah itu sebenarnya bahagia atau hanya kamuflase? jadi narkoba pernah? ya rokok pernah? judi pernah? iya iya punya banyak sendirbennya hehehe komplit lah Pak komplit terus hanya komplit 24 jam semua kejahatan kehidupan ini pernah saya lakukan cuma satu aja yang belum Pak belum benuh orang mati orang belum pernah Pak mati saja yang saya belum pernah iya selainnya sudah pernah semua Pak iya dan ternyata apa yang saya jalani sealami itu enggak ada artinya sekarang ini sebelum sesudah mengenal Kristus itu enggak ada artinya semua sebagai sampah Pak saya lihat ke belakang gitu dan yang lebih lucunya lagi sekarang ini justru kita malah gak takut akan kematian itu sendiri kan kita lagi bercerita mengenai takut mati nih Pak iya padahal akhir segala sesuatu itu kan orang di orang bule bilang six feet under Pak di bawah enam feet di bawah tanah akhirnya di dalam peti mati kita dikubur selesai lah semua hidup kita ditinggalkan lah semua jabatan harta tahta semua ditinggalkan jadi yang terpenting sebagai kita baik itu saya enggak bilang orang-orang yang sudah bertobat atau belum bertobat semuanya sama Pak kalau udah waktunya mati pendeta aja bisa mati Pak apalagi kita ini orang-orang yang jauh dari Tuhan baik apa nasihat Kapten Limbong untuk mereka yang merasa matinya masih lama terus tetap main-main dengan hidup bermain dengan dosa bermain dengan ketidaksujuran bahkan bertindak arogan sombongnya amit-amit jadi apa nasihat Kapten Limbong untuk mereka yang keras sih yang pedas saya mau kasih tau ya kalau hidup mati kita ini di tangan Tuhan Pak semua itu ada waktunya kita bisa ambil bagian kita mati pada bukan waktunya Tuhan sekali lagi saya bilang kita bisa mati contohnya apa kalau kita memakai mabuk-mabukan enggak menjaga kesehatan kita tiba-tiba kena virus Corona kita mati Pak itu kesalahan pada kita Tuhan enggak bisa melindungi kalau orang lagi flu hujan-hujanan dia tumpang tangan dalam nama Yesus lari-lari enggak kena flu itu contohnya saya lebih dari 20 kali harusnya sudah mati Pak tapi diluputkan Tuhan baik itu sebelum bertobat dan sudah bertobat di dalam kehidupan dunia malam dalam pekerjaan saya sebagai pilot dalam perkelahian antar ini hampir-hampir mati lebih dari 20 kali Kaptenimu akan mati 20 kali yang paling parah satu dan dua mau mati paling parah saya pernah di suatu tempat Pak kehidupan malam terjadi sesuatu hal yang ribut antar kelompok tiba-tiba saya diginikan senjata tapi begitu saya gini klik senjatanya macet Pak dan saya hidup sekarang kalau sampai door selesai selesai pulang kerahmatullah Pak dan yang kedua kecelakaan mobil kalau tidak mobil Eropa saya sudah mati hancur saya tidak ada yang kurang sadar mobil di depan berhenti saya hajar dan hancur ya itu yang saya pertama dibawa ke rumah sakit sudah empat hari tidak tidur jadi dalam keadaan mabuk nekat setir dan kecelakaan kalau diluputkan dari penerbangan pesawat ya sudah banyak yang paling parah naik pesawat atau mau mati paling parah ya Pak roda tidak bisa turun terus tiba-tiba mendarat bannya dua-dua tiba-tiba pecah yang satu pecah coba ceritakan waktu Bapak harusnya 5 menit lagi mau terbang ke Solo nah ini dan pesawat itu digantikan oleh pilot yang lain 30 November dan nabrak kuburan ya silahkan 30 November 2004 ya mungkin yang ada yang tahu itu karena bisa ini di TV ada orang salah satu wartawan on board 5 menit dulu kita di SMS Pak kalau schedule tiba-tiba 5 menit sampai di jenggarai saya dirubah harusnya saya yang ke Solo itu layan itu tiba-tiba diganti 5 menit Bapak terbang kemana? saya ke Jogja jadinya jam yang sama rutenya berbeda karena Jogja ini harus yang lebih senior qualified nah akhirnya terbang saya dengar kabar jam 6 sore itu cuacanya sangat jelek Pak saya kembali terus dibilang Cap nanti jam pesawat yang tadi Captain bawa ke Solo itu keluar landasan malamnya saya disuruh ke sana bawa jam 12 malam buka airport pesawat yang ke Solo keluar landasan itu apa yang terjadi? pas dilihat di TV pas dilihat di ujung itu pesawatnya keluar di TV ada Pak karena kan ada kameramen antv kalau nggak salah itu terbakar habis udah kacau Pak udah di ujung landasan ada kuburan kalau nggak ada kuburan itu rumah penduduk dihajar itu sama pesawat dan ada yang meninggal? 28 orang kaptennya kalau bapak yang bawa lain cerita lain cerita pasti ada malaikat yang kerja kerja tapi orang bilang selalu wah harusnya pagi saya Pak makanya saya bilang tadi hidup ini udah ada yang menentukan saya diluputkan nih malamnya saya bawa lagi direksi Pak jam 12 malam airport buka saya lihat disana terbakar api semua teman tapi dengan pesawat yang sama Pak ke Solo lagi oh iya yang tadi saya bawa itu saya bawa direksi Pak bawa ini karena kan udah direksinya nekat juga ya terbang lu nggak dong kan kita mau lihat survei kesana karena jam 12 malam itu baru dibuka kan kecelakannya jam 6 sore saya bawa kesana saya cuma lihat sana Pak itu tahun 2004 saya tiba-tiba paginya saya dikasih ayat Masmur 121 Tuhan penjaga ku penjaga ku wow jadi sekarang Kapten Limong tidak takut mati sama sekali nggak apa yang membuat Kapten Limong tidak takut mati kapanpun siap mati silahkan karena hidup bagi Tuhan itu adalah mati jadi keuntungan ini bukan ikut-ikutan pejabat yang seringku ya Pak nggak ikut Filipi 1 E21 karena Filipi 1 E21 Filipi 1 E21 itu bukan ayatnya pejabat itu ayat Filipi 1 E21 katanya kan dulu di kuburan mau tulis itu Pak iya nah kalau bagi saya sekarang kalau hidup dalam kebenaran jangankan nyawa Pak jangankan nafas jangankan mati sehelai rambut pun tidak akan jatuh semuanya terhitung di kepala kita jangankan nyawa Pak mau bilang apa apa yang perlu ditakutkan karena itu pastikan hidupmu di dalam Kristus hidup di dalam Tuhan saya mau katakan gini nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan jadi bela dilindungi apalagi sungguh-sungguh setengah mati saya ini saya tergila-gila bukan sama istri saya Pak saya tergila-gila sama yang namanya Yesus tuh yang gondrong tuh yang ganteng tuh wow jesus is my care saya pernah bilang jesus is my captain jesus is my captain nanti kita buat program jesus is my captain jesus is my captain tapi pakai simulasi buang ya amen yes captain closing statement satu menit sampaikan pesan kepada mereka pada satu saat akan mati siap-siap ya kita setiap hari harus berjaga-jaga dalam kehidupan ini walaupun kita sekarang umurnya masih muda setengah tua atau sudah tua walaupun kita sakit-sakitan difonis kanker difonis apa percayalah mujijat Tuhan itu masih ada tapi harus ada syaratnya kita harus pertama harus hidup benar di hadapan dia kita harus bertobat dan melepaskan pengampunan nanti selebihnya Tuhan akan bukakan jalan melalui mujijat yang instant atau melalui dokter atau melalui tangan apapun kita pasti diselamatkan dari sembuhkan ibrani 9.27 berkata manusia ditetapkan satu kali untuk mati setelah itu dihakimi ya bayangkan kalau anda akan dihakimi tanpa siap siapkan dirimu baik-baik bahwa cctv surga tidak pernah lepas untuk melihat kita amin kita harus bertobat tiap hari dipulihkan tiap hari siap melayani tiap hari bahkan program ini dikasihkan untuk melayani anda tidak jangan lagi tersesat jangan lagi meleset tapi jalan Tuhan karena Yesus adalah jalan Yesus adalah kebantaran Yesus adalah hidup hidup ikut Yesus tidak pernah menyesal yes thank you thank you God bless yes selamat menikmati